Anwa jantan koleksi kebun bidatang Surabaya ini ditemukan mati di kandangnya pada Rabusia. Anwa bernama Happy yang berusia 19 tahun mati setelah sebelumnya mendapat perawatan dokter hewan dan masuk daftar pengawasan pihak dokter hewan KBS. Menurut humas KBS Agus Supangat, Anwa tersebut mati karena faktor usia yang sudah tua. Usia maksimal dari hewan endemik Sulawesi itu berada di kisaran 2 tahun tahun. Anwa yang juga biasa disebut kerbau kecil juga masuk dalam daftar pengawasan tim dokter KBS sejak satu bulan lalu karena mengalami sakit paru-paru. Sayangnya meski dalam pengawasan nyawa Happy tak tertolong karena usianya masuk kategori utur. Dengan kematian Anwa ini menambah daftar panjang kematian satwa di kebun binatang tertua di Indonesia tersebut. Setidaknya sudah 10 satwa yang mati terhitung sejak awal Januari lalu hingga pertengahan Februari ini. 10 hewan itu antara lain singa, kambing gunung, rusa, 2 ekor kijang, komodo, babon, dan sapi Afrika. Terlantangnya para binatang yang berujung kematian di kebun binatang Surabaya ini sempat diberitakan suasana kebun binatang Inggris dan menjadikan kebun binatang Surabaya kebun binatang terkejam di dunia. Demikian operan terlebutan topik Sandi Irwan dari Surabaya, Jawa Timur.